Intro Kementerian Luar Negeri Indonesia mengaku bahwa Malaysia telah mengirimkan surat ke Indonesia. Surat tersebut berkaitan dengan asap kebakaran hutan di Indonesia yang melintas di negaranya. Dikutip dari Tribun News, Jumat 6 Oktober 2023, hal itu disampaikan oleh jurubicara Kemlu RI lalu Muhammad Iqbal. Dikatakan lalu, surat dari Malaysia itu ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Dalam surat tersebut, Malaysia mengaku keberatan dengan asap kebakaran hutan di Indonesia. Pasalnya, kebuluhan asap itu telah sampai ke negara mereka. Kondisi ini rupanya turut menimbulkan polusi udara di negeri jiran tersebut. Karena itulah, Malaysia meminta agar Indonesia menangani hal tersebut secara serius. Bahkan, Malaysia diketahui menawarkan bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan itu. Malaysia siap bekerja sama jika pemerintah Indonesia memerlukan uluran tangan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.